Jadi cukup dengan melepas regulator Seperti ini Ini aja udah selesai Tapi ini bisa dihapus diganti Jadi liatnya disini Operasional produksi ini bulannya bulan 9 Tahun pembuatan 2008 2008 Tambahkan 30 tahun Jadi ini cukup lama ya Untuk simbol pertaminanya kita langsung liat disini saja Ini simbol pertaminanya Ya sama ya Oke sekarang kita gunakan yang namanya regulator Semua regulator yang bapak ibu beli Itu silahkan dipakai Beli yang murah sampai yang mahal Boleh yang penting apa ini Ya harus ada SD nya Standard nasional Indonesia Yang pertama yang kedua Sistem pengamanan disini nama SID Ini ada 3 fungsi pengamanan Posisi ke atas ke bawah Setengah Kebanyakan bapak ibu cuma tau Tarsen yang ke bawah kan Ya adalah ini setengah Itu apa yang saya beritahu Yang ke atas ini digunakan Untuk pemasangan Untuk pemasangan Tolong jangan di Tekan Ada dikasih batu Ada sebagainya ya Nah tak boleh Jadi cukup diputar Sejajarkan Goyang sedikit Baru kunci udah selesai Pastikan tidak ada bau Sorry bau Suara baru kita nyalakan kompor Pada saat menyalakan kompor Kompor tidak mau menyala Jangan marah-marah Kebanyakan di bingung marah-marah Bapak-bapak juga dimarahin juga Emang apa sih gak boleh Sombong amat Bukut-bukut selangnya ini Bukan regulator atau kambung Tapi cukup selangnya saja Baru Kita nyalakan seperti ini Setelah nyala Masa selesai Masa mati dengan kompor Kebanyakan kita mati dengan kompor Dari sini ya Betul Kalau dari sini sebenarnya Yang mati cuma apinya Masih ada gak gas di selang Masih Jadi dikhawatirkan Kalau catat selang Bahaya Jadi untuk aman 100% Kita gunakan ini tadi Setengah Ini yang mati Terdipunci Jadi pada saat kebocoran selang Keditikus terlepas Ini sudah tidak keluar gas Bahkan mungkin sampai ada Api seperti ini gak apa-apa Kenapa? Karena sudah terkunci aman 100% Ini sudah tidak keluar gas Dan ini tidak lepas Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Belum Abang Setaruh bang Tidak Abang Setaruh Oke ini sudah cukup Mati Kunci Abang lepas Tidak Ini ya Selang Nah abang Kore Tidak Tidak apa-apa Sudah dikunci 100% aman Tidak pernah melakukan ini? Yang terakhir adalah Kelemahannya adalah Kalau kita putar separuh ini Ada kelemahannya Yang pertama Ada dua Kita teruskan Kedua Paling banyak adalah Lupa Karena lupa Akhirnya Seperti ini Terakhir kita masak Ya Setelah ini Nyalak Kita lupa Kita matikan hanya disini Lalu kita tidur Rekreasi Atau mungkin kerja Kira-kira kalau malam-malam Selangnya botol Keluarlah gasnya Keluar Keluar seperti ini Kita gak sengaja Pagi-pagi yang akan kompor Nyambarlah kira-kira Agak mulut sedikit Nyambarlah Nyambar seperti ini Nah Pada waktu nyambar seperti ini Otomatis Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe Kamu support channel ini Terus untuk upload Hampir setiap hari Ingat Subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Seperti itu Ketangan dulu Ini mudah sekali Kalau bapak panggil pemadang Terlat pak Jadi cukup Dengan melepas regulator Seperti ini Ini aja udah selesai A few moments later A few moments later A few moments later Di atas sini Ya 2 tahun pak Oke sekarang pakai api ya Ya bang 2 tahun 2 tahun bang 2 tahun Pegang api terus Nah Luar biasa Cuma masalahnya ini Satu Ibu pasti takut ya Baik ya Terakhir ya Kalau ada kebakan yang seperti ini Dibutuhkan keberanian memang Itu udah pasti Cuma masalahnya adalah Ibu bagaimana Kasian Oke Tidak apa-apa Gak ada masalah Takut itu biasa Manusiawi Cuma masalahnya adalah Yang bahaya adalah Kalau tidak tahu caranya Itu yang bahaya Jadi takut gak masalah Yang penting sudah tahu Caranya Maka ilmu nekat Kita lah Lakukan itu yang paling penting Yang bahaya Sudah takut Tidak tahu Itu yang bahaya Nah oke Mungkin bapak ibu Sudah tahu caranya Dan berani nekat Kalau ada Terjaga